Pemirsa Pemerintah Batanghari menggelar apel kedisiplinan ASN Pasca Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil meminta seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Batanghari untuk dapat saling menjaga silaturahmi. Hal ini diakini Bupati Fadil dapat membentuk teamwork yang baik dalam membangun Kabupaten Batanghari. Usai Libur Idul Fitri 1443 Hijriah, tepatnya pada 9 Mei 2022, para ASN maupun tenaga honorer di lingkup Pemerintah Batanghari kembali menjalankan aktivitas kerja seperti biasa. Dan di hari pertama masuk kerja tersebut, semua pegawai PMK Batanghari melaksanakan apel disiplin ASN. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menjelaskan bahwa pada hari pertama kerja tersebut, 50 persen pegawai PMK Batanghari melakukan kerja secara tatap muka, dan 50 persennya lagi bekerja secara work from home. Hal ini guna mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Bupati Fadil juga meminta kepada seluruh pegawai PMK Batanghari untuk terus menjaga silaturahmi. Hal ini diakini Bupati Fadil jika silaturahmi terjalin dengan baik, maka akan terbentuk teamwork yang baik pula dalam membangun Kabupaten Batanghari. Mulai kerja ya, mulai kerja di Habis Idul Mitri 14-23 ya. Dengan 9 Mei ini, yang diatur 50 persennya masuk, tetap muka, dan 50 persen dengan work from home ya. Ini mungkin dampak dari harus balik, di Jawa. Tapi kita ikut-ikut aturan pemerintah pusat dengan mematuhi kegiatan tersebut. Dan hari ini juga bagaimana silaturahmi antar pegawai PMK Batanghari terjalin dengan baik. Makanya semua yang menghasilkan apel, yang di kantornya di Ibulimor Kepulian, di depan halaman kantor bubat. Kemudian ini di Kecamatan, kumpulnya di tiap-tiap Kecamatan. Semua Kecamatan dan pemerintah yang lain kumpulnya di Kecamatan. Kita yakin apabila pegawai ini silaturahminya baik, maka teamworknya akan terjalin dengan baik. Kemudian-kemudian di momen ini bisa menjadi simulan untuk peningkatan kerja kawan-kawan pegawai di Kabupaten Batanghari di Ibulimor Kepulian. Aplikasinya mereka jatuh lewat telponnya saja. Selanjutnya mereka akan setiap hari. Dan ini home base-nya diatur dengan penganturnya masing-masing. Alhamdulillah saat ini masih berjalan dengan baik ya. Dan juga peningkatan kedisiplinan pegawai juga meningkat dengan baik. Karena kita tahu di Batanghari presensinya empat kali sehari ya. Empat kali sehari dan Alhamdulillah pesan ini sudah dipatuhi ya. Kewayang Nabi.